di cat sudah saya nih ya saya kirim apa namanya file Excel untuk latihan udah bisa di-download selamat menikmati oke nah di file Excel yang barusan saya kirimkan disitu ada contoh data hasil survei grafiti ya itu di daerah-data di daerah Karang sambung ke bumi ini dulu data ya dulu data waktu saya PKL dulu pas masih di AMG SMKG nah disini ada ada beberapa kolom ya ini kode stasiun ini kelihatan kan ya share screennya oke nah disini ada ya ada stasiun ya di sini ada total 100 ya 110 110 eh titik pengukuran nah kemudian disini ada kolom bujur lintang dan elevasi dalam meter nah kemudian ada nilai pembacaan graffiti sebenarnya tiga kolom artinya satu titik survei itu diukur sebanyak tiga kali pengukuran nah kemudian ini ada kolom rata-rata nanti kita hitung kemudian ini waktunya ini waktu pembacaan ya waktu kita survei itu kita catat jamnya jam berapa kemudian baru kita baca nilai grafitinya jadi kolom waktu juga sama ada tiga kolom udah nanti di sini ada rata-rata nanti TC ini tiran correction ini output dari software ya ini sudah saya sediakan nah kemudian di sini ada nilai g-base ini adalah nilai 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 grafiti di base-base lipi ya ini ini base yang kita pakai itu nilainya sekian 978201,64 miligal nah ini artinya adalah ini nilai grafiti yang sudah diukur sebelumnya artinya ini adalah nilai grafiti yang absolut nah kemudian di base itu di base yang sudah diketahui nilainya ini ya kita ukur ulang menggunakan grafimeter yang portable nah itu ternyata didapatkan nilai 2000-an nah artinya ini adalah nilai grafiti relatif ya nilai grafiti relatif eh yang harus kita koreksi nah untuk eh apa namanya eh Oh sebelumnya kalau kita lihat ya di titik pertama itu di base lipi kemudian di titik terakhir juga di ulang di base artinya dia kembali ke titik awal nah sekarang eh mulai kita ini ya kita coba olah datanya hingga nanti kita mendapatkan nilai eh CBA atau komplet buger anomali menggunakan koreksi-koreksi yang telah eh kita pelajari di pertemuan sebelumnya nah pertama kita hitung eh rata-ratanya dulu ya eh ini ini tinggal di average aja nih sebenarnya average dari ketiga kolom ini oke nah ini tinggal di double-click nah begitu juga yang eh untuk waktu kita rata-ratakan juga oke nah artinya adalah eh nilai rata-rata ini adalah nilai yang nanti akan kita gunakan sebagai eh nilai yang mewakili di titik pengukuran oke untuk rata-rata sudah semua nah kemudian setelah kita hitung rata-ratanya eh koreksi pertama yang kita lakukan kan adalah eh koreksi Drift oke 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 nah eh pertama kita lakukan koreksi Drift eh untuk koreksi sebelumnya koreksi pasang surut dan tinggi alat untuk pasang surut ini eh diasumsikan bahwa nilai di lubang si grafitimeter ini sudah menghitung nilai nilai koreksi pasang surutnya jadi nilai nilai grafiti di sini tuh adalah ye sudah terkoreksi ya jadi tidak perlu kita hitung lagi koreksi pasang surutnya kemudian untuk tinggi alat Ini diasumsikan bahwa pengukuran itu dilakukan langsung di permukaan tanahnya. Jadi diasumsikan bahwa tinggi alatnya itu adalah 0. Itu karena saya tidak mendapatkan data tinggi alatnya itu dulu berapa. Jadi diasumsikan bahwa nilai tinggi alatnya adalah 0. Oke, sekarang yang kita hitung pertama adalah koreksi drift. Pertama kita hitung dulu koreksi driftnya. Kita bikin kolom baru di sini. Insert. Di sini. Ini koreksi driftnya. Kita berhatihan rumus yang kemarin. Ti minus T awal. Oke, berarti kita bikin sama dengan. Kurung. Tiin adalah T pengamatan. Artinya adalah T waktu rata-rata. Waktu rata-rata. Nah, kemudian dikurangi T awal. Waktu pengukuran pada base awal. Di sini lagi ya. Nah, tapi harus kita absolutkan. Kita tekan tombol F4. Biar ada simbol dolarnya ya. Artinya di baris lain, baris-baris berikutnya, itu nilai T awalnya tetap di sel M5. Nah, kemudian baru kita bagi. T akhir dikurangi T awal. T akhir itu kan di sini ya. Ini T akhir. Nah, ini kita absolutkan juga. Oke. Kemudian dikurangi T awal. Ini kita absolutkan juga. Karena ini nilainya tetap ya. T akhir, T awal ini kan nilainya tetap. Yang berubah adalah nilai TI. Atau waktu pada pengukuran pada titik ukur. Oke. Nah, kemudian baru kita kalikan. Nilai G di base akhir. Artinya adalah di nilai pembacaan grafiti ya. Grafiti rata-rata yang ada di base terakhir. Ini. Ini kita absolutkan. Kemudian dikurangi nilai grafiti di base awal. Kita absolutkan juga. Oke. Kita coba dulu. Oke. Nah, ini formatnya ya. Format. Tinggal kita double-click aja. Kita tambahin digit di belakang komanya ya. Agar kelihatan nilai drift-nya. Dia memang nilai drift-nya itu kecil. Oke. Oke. Sampai di sini. Bisa diikuti. Oke. Di sini, Pina. Iya. Untuk urutannya. Yang pertama kan mencari rata-rata nilai grafiti. Kemudian nilai rata-rata waktu. Waktu. Habis itu mencari nilai drift-nya, Pina. Itu tabelnya buatnya gimana, Pina? Tinggal di insert kolom aja. Tinggal di klik kanan aja kan. Klik kanan. Insert. Oke, udah bisa bentuk ini ya. Apa namanya? Kolom barunya. Ini saya koreksi drift-nya jadinya pagar-pagar semua, Pina. Benar-benar yang bagian atas sendiri saja. Coba rumusnya udah sama belum ya? Termasuk penggunaan logo dolarnya ini. Siap sudah, Pina. Udah. Tapi masih panger ya? Siap, Pina. Coba di-share screen dulu deh. Coba. Bisa di-share screen dulu. Bisa di-share screen ini ya. Excel-nya. Bisa di-share screen dulu. Masih belum bisa. Tunggu sebentar. Ayo, coba. Sebentar. Kalau di bawahnya. Kayaknya cuma formatnya deh. Coba klik kolom N-nya itu. Yang kolom N. Nah, itu. Terus di... Yang general itu. Di bagian atas. Karena di atasnya lagi. Nah, itu ganti number coba. Nah, kemudian digit-nya ditambahin. Yang di bawahnya number. Di bawahnya number. Yang ada 0-0 sama panah itu. Nah, kanannya. Sampingnya. Sampingnya. Oke. Lagi. Lagi. Oke. Lagi. Nah. Oke. Oke. Ini cuma di format saja. Format style-nya itu. Masih, Om Minah. Kalau Faiz tadi gimana? Sudah bisa? Masih, Om Minah. Sudah. Tapi sama kayak Hafiz tadi, Bumina. Bagar-bagar, Bumina. Cuma di masalah format sell-nya doang kalau nggak salah. Siap, Bumina. Coba. Yang lain? Oke. Oke ya. Untuk koreksi triknya udah semua ya? Ya, saya belum. Masih ada yang belum? Belumnya di, apanya? Kendalanya di mana? Nah, hasilnya itu tulisannya value. Rumusnya udah sama. Sekarang lagi saya cross-check dulu. Oke. Artinya di koreksi trik ini dia yang berubah hanya waktunya ya. Waktu di, apa namanya? Variable waktu titik pengukuran. Untuk yang dolar ini kan dia nilai, apa namanya? Nilainya tetap. Oke, udah sama. Sudah sama? Mawar? Sudah sama tapi masih value. Coba di share screen aja. Udah. 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 Enterdote. Udah. Udah. untuk I5 nya itu yang paling belakang I5 nya Nah itu dikasih FDF 4 tekan aja tombol F4 tombol F4 itu bukan I5 ya itu kan di itu kan di kolom 6 bukan I5 bukan di baris 5 tapi baris 6 itu harus menyesuaikan ya artinya ini kan M5 M itu mana M itu kolom rata-ratakan kemudian 5 5 itu baris 5 itu apa rata-rata yang ditampilkan nilai-nilainya bukan 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 rata-ratanya tapi nilai-nilai rata-ratanya bukan tulisan rata-rata itu artinya di baris 6 bukan di baris 5 nah itu juga sama Oke 14 tetepkan itu 6 Oke nah yang I6 terakhir juga dikasih ini kasih dolar ditekan aja tombol F4 nya Oke di depan 6 juga dolar 1 dolar i dolar 6 berarti tapi coba di scroll ke bawah baris terakhir tuh 114 atau 115 ya nah itu harus di koreksi yang tadi rumusnya tadi kan 114 oke nah udah tinggal di ini aja tarik aja tinggal di double-click aja oke nah sekarang di formatnya formatnya tinggal didubah ke number oke nah digitnya dinaikin bahwa yang sampingnya oke oke nah oke nah oke ya oke yang lain oke yang lain udah ya nah sekarang kita hitung nilai g-nya ini kita bikin kolom baru lagi kita insert lagi di sampingnya kita kasih nama g-drift lah nah ikan ikan rupusnya tinggal gini aja ya nilai g dikurangi koreksi drift jadi sama dengan nilai grafiti rata-rata dikurangi koreksi drift oke kita double-click lagi oke sampai disini oke oke udah semua oke saya lanjutkan ya berarti kita untuk koreksi drift udah selesai ya selanjutnya kita hitung nilai geopsnya nah tapi sebelum nilai geops kita hitung dulu nilai delta G masih inget nggak geops itu yang mana delta G itu yang mana nah jadi eh apa namanya eh delta G eh jadi gini eh kan waktu kita eh pengukuran di base itu kan eh sebenarnya sudah ada nilai absolutnya ya nilai yang ini ya ini ya hasil dari pengukuran absolut eh yang sebelum-sebelumnya nah kemudian pada waktu kita ngukur ulang itu nilainya sekian cuma 2000-an nah artinya ini adalah nilai grafiti relatif terhadap eh nilai absolutnya nah kemudian nilai pengukuran berikut-berikutnya itu eh apa namanya kita hitung selisihnya terhadap nilai pengukuran pengukuran pertama jadi gini kita bikin kolom baru dulu ya kita bikin dua kolom yang pertama itu ini delta G ini delta G sini nilai gops oke nah nilai 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 delta G ini itu rumusnya gini tinggal si eh selisih antara titik pengukuran eh dikurangi titik pengukuran pertama artinya kita absolutkan oke oke ini kita double klik nah nah ini nilai delta G nya artinya semua eh semua nilai ini ini adalah relatif terhadap pengukuran pertama kalau kita lihat rumusnya kan dia apa namanya nge-refer nya ke O5 ya yang ini juga O5 ini juga O5 kelihatan kan yang mana O5 nya artinya dia adalah ya artinya nilai nilai relatif terhadap nilai pada pengukuran pertama itu nilai delta G nya bisa dipahami nggak siap bisa pembina nah kemudian untuk nilai gops nya itu eh nilai delta G ini kita tambahkan dengan nilai nilai base absolutnya nah ini kita berarti kita kasih dolar ya biar dia meng-refer ke sel E1 terus oke nah nanti kita double klik oke nah ini adalah nilai eh gravitasi mutlak atau gops nya oke eh ada yang mau ditanyakan sampai disini sudah dapat semua nilai delta G dan gops nya siap sudah pembina untuk gops nya itu eh untuk dolarnya di dolarin kemana di O5 nya dia di pengukuran yang pertama digi drift yang pertama nilai 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 grafiti yang sudah terkoneksi drift disini pembina apakah boleh melihat formula di gops tadi yang gops kan tinggal delta G ditambah nilai base tadi kan oke nah oke, udah semua nah, sekarang saya lanjutkan ya kita lanjutkan ke koreksi lintang untuk koreksi lintang untuk koreksi lintang kita tinggal ikuti rumusnya aja ya ini kan nah, kita bikin kolom baru lagi disini oke kita kasih nama GN lah G lintang, koreksi G yang terkoreksi lintang, atau G normal nah, itu rumusnya kan kayak gini ya kan tinggal kita ikuti aja ini dia variable yang dipakai, cuma variable lintang atau latitude jadi disini kan udah ada kolom lintangnya ya di kolom D nah, berarti sekarang kita tinggal bikin rumusnya 9,7,8 0,31 1,85 kali dalam kurung 1,0 ditambah 0, 0,00527 8,895 dikali sin dari lintang 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 kan tinggal klik aja nih oke sudah lintang itu D5 ya D5 oke D5 kemudian kita kwadratkan nah tapi untuk lintang ini di excel kan dia sin nilai sudut itu harus dalam radian ya sedangkan disini kan masih berupa nilai derajat maka harus kita ubah dulu dari derajat ke radian kita pakai ini radian oke nah gini ya kemudian kita tambah 0,0000023462 oke sebentar kita tambahkan ini oh sebentar tambahnya disini oke ini kurang 1 tambah oke 0, sebentar kita kurungkan lagi oke 0,00000 sekian dikali sin radian dulu ya radian dari kolom D5 karena tadi di lintangnya disitu kemudian pangkat 4 oke oke nah nah kayak gini ya oke abang se oke mas oke masih sore oke 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 sebentar ini kita tarik dulu oke oke bisa diikuti untuk kormosnya oke ada kendala yang lain oke oke saya lanjutkan ya kemudian sekarang kita hitung nilai VR correction nya ini kita bikin kolom baru lagi disini oke nah free air correction itu yang ini ya yang di belakangnya ini ya 0,3086 H dikali H ini free air correction ya free air correction nya ini sedangkan dari ini kalau ditambah Gops digunakan Gn itu nanti jadi free air anomali nya oke nah kita bikin dulu disini nilai FAC atau free air correction dan disini nilai FAA kita bikin kolom baru lagi oke nah kemudian kita hitung yang FAC nya dulu ya yang free air correction nya itu sama dengan 0,3086 dikali elevasi itu di kolom E oke tinggal di double klik oke nah ini baru nilai FAC nya sedangkan untuk nilai FAA nya itu sama dengan Gops dikurangi Gn ditambah FAC oke nah ini nilai FAA ya atau free air anomali oke bisa diikuti boleh lihat rumus yang Gn tadi gak yang Gn yang Gn yang Gn yang Gn oke terima kasih oke oke yang lain oke saya lanjutkan ya setelah koreksi udara bebas sekarang kita hitung koreksi bugi nya nah koreksi bugi itu yang ini belakang ini 0,04193 kali R kali H ini koreksi bugi nah sedangkan untuk mendapatkan anomali bugi nya itu dihitung dari awal ya yang depan ini kan dia nilai FAA ya ini nilai FAA ya free air anomali nya ini ini free air anomali dikurangi koreksi bugi nah jadi kita bikin dua kolom baru lagi disini BC atau bugi bugi correction ini SBA ya ya SBA ya simple bugi anomali saya lihat oke ya nah pertama kita hitung dulu bugi anomali nya ya itu kita masukkan dulu rumus eh oke sama dengan 0,04193 dikali R dikali H nah untuk R ini ini kan rata-rata densitas batuan ya itu kan harus diketahui dari apa namanya pengukuran pengambilan sampel batuan di lapangan yang di diukur di lab nah tapi disini kita asumsikan aja nilainya 2,3 ini apa namanya ya ini asumsi aja ya karena kan kita gak tau nilai apa namanya rata-rata batuan di lokasi survei kecuali kita survei beneran ya kita survei beneran kita ambil sampel batuan dan kita ukur rat nilai densitasnya nah disini diasumsikan 2,3 aja gak apa-apa kemudian dikali H elevasi ya elevasi di kolom E oke ini klik-klik oke oke ini koreksinya kemudian untuk nilai SBA nya atau simpel bugi anomali nya itu rumusnya tinggal sama dengan ini kan FAA ya free air anomali yang depan ini ya yang GAO sekurang GN tambah 0,3086H itu kan dia nilai free air anomali nilai yang ini nah jadi kita tinggal mengurangkan antara FAA itu dikurangi nilai bugi koreksinya nah ini adalah nilai SBA atau simpel bugi anomali nya oke bisa dipahami sampai sini bisa diikuti baru kemudian selanjutkan ya kita hitung nilai komplet bugi anomali nya nah ini tinggal kita bikin kita taruh di kolom terakhir ya nilai SBA nya atau komplet bugi anomali nya itu rumusnya tinggal SBA ditambah tirian correction oke nah oke oke nah artinya kita sudah mendapatkan nilai apa namanya SBA nya komplet bugi anomali nya jadi tinggal kita masukkan ke peta untuk pembuatan kontur oke sudah sampai disini semua SBA mohon izin Mbina ya mohon izin tadi saya tertinggal di bagian mencari GN dan itu nilainya saya jadi berbeda Mbina setelah GN rumusnya kayak gini tuh di cek lagi di cross check lagi apa namanya rumusnya oke kalau apa namanya ada yang belum selesai atau ketinggalan langsung di ini aja langsung ditanyakan sepertinya sudah sama tapi hasilnya berbeda Mbina bedanya jauh gak bedanya lumayan Mbina yang pertama kan saya dapetnya 978 120 9039 sebentar untuk angkanya udah bener rumusnya berarti sudah pembinan penggunaan kurung-kurungnya juga sama siap sama Mbina kalau itu coba share screen dulu izin Mbina sebentar si dulu ya siapa tadi Nanda ya coba share screen dulu saya pizirin untuk share screen Mbina oke sebentar itu untuk nilai 978 oke sebentar saya pizirin itu di selnya yang mana ya di R9 oke D5 coba cek D5 nya coba cek kolom lintangnya Nanda D5 aduh ini sama kan oke oke sebentar nah coba ke Gn lagi yang Gn saya pizirin 978 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 tambah oh sebentar kuadratnya lokasi kuadratnya salah itu harusnya dalam kurung kan yang dikuadratkan nilai sinusnya kalau ini kan diberarti kan semua dalam kurung dikuadratkan eh tapi sebentar sudah benar ya dikali secara oke oke sebentar oke Oh oke sebentar Sepertinya Ya yang salah saya Sorry Kurungnya yang salah Oke Oke 120 ya Coba di enter 978120,9039 Oh ya itu udah bener Yang salah di saya Sorry sorry Jadi Saya salah di Apa namanya Di penggunaan kurungnya Tadi yang saya masukkan itu Yang dikuadratkan malah Nilai lintangnya Bukan nilai sinusnya Oke Saya coba share screen ya Siap terima kasih Mbina Thank you Sudah dikoreksi Jadi kayak gini Kuadratnya itu di luarnya ya Tadi kan saya kayak gini Yang di rumah sebelumnya Radian C5 Pangkat 2 Artinya Ya nilai lintangnya dikuadratkan Padahal kan adanya kan Sinus kuadrat ya Sinus kuadrat Sudah Nah ini Oke Jadi yang lain coba Silakan di koreksi lagi ya Rumusnya harusnya kayak gini Nilainya 978 120-an Oke Oke, yang lain udah Dikoreksi Tadi sebelum awar ada yang mau nanya ya Tadi siapa ya Tadi saya mau Bantu menjawab pertanyaan Tapi sudah terjawab oleh pembina Oh, oke 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 Bicenya sudah SBA-nya sudah Dan SBA-nya juga sudah semua Oke, kalau sudah Sekarang kita Ini Kita Kita petakan ya Kita buat peta konturnya Pertama kita salin dulu Ini Apa namanya Data ini Sasyun bujur lintang Ini kita Kita block semua ya Kita copy Bikin sheet baru aja Bikin Excel baru Kemudian Kemudian Ini juga Kita copy Si nilai CBA-nya Nilai CBA Oke ya Sasyun 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 Sudah dibikin Seperti ini semua Sasyun Yang kita ambil adalah Kolom Sasyun 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 Paste value ya Agar Kalau ini kan paste Paste Rumusnya Rumusnya Jadi Berubah Nilainya Oke Sudah dibikin Seperti ini semua Saya masih dalam produk Pembina Oke Wanda izin bertanya Iya Untuk yang CBA itu Di Excel sebelumnya Apa Bimina Yang tabel apa Ini Yang terakhir Kolom Kolom CBA Yang Sesudah BC Sesudah Sesudah Tiren Correction Sudah Bicin SBA ya Simpel Bugi Anomali Kemudian Ditambahkan Tiren Correction Jadilah Yang CBA-nya Yang komplet Bugi Anomali-nya Saya belum Sampai sana Oh baru sampai mana Baru sampai SBA Oh Yang SBA Berarti bikin dulu Yang CBA-nya Bikin kolom baru kan Tinggal masukin Rumus SBA Ditambah Tiren Correction Yep Yeah Bikin SBA 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita save saja. Kita save ke... Terserah, save-nya dimana? Itu nanti yang penting mau kita jadikan input di QGIS untuk pemetaan-nya. Ini saya beri nama data.xlc. Eh, kita pakai yang CSV saja ya. CSV, delimited.csv. Oke, sudah di-save. Oke. Sudah di-save CSV. Nah, ini bisa kita buka pakai notepad. Nah, oke. Sekarang kita buka QGIS-nya. Oke. Oke. Nah, yang sudah terbuka QGIS-nya bisa dimasukkan datanya. Open data source. Kemudian delimited text. Kemudian delimited text. Dan file namenya. Kita cari tadi namanya data.txt. OK. Eh... Sini sudah. Kita masukkan X field-nya bujur, Y-nya lintang. Oke. Nah, ini kita klik add. Close. Nah, ini litri-titik pengukurannya ya. Lintasan titik pengukurannya. Ini bisa kita tambahkan. Peta basemap-nya. Oke. Oke. Eh... Sudah masuk ke QGIS semua datanya. Pone izin, Bina. Ya, silahkan. Eh... Saya kan copy paste yang dari... yang CBA... yang... datanya banyak ke Excel yang baru. Hmm... Nilainya berubah, Bina. Oh, itu. Pastenya S-Value aja. Pastenya S-Value. Pastenya S-Value. Bukan langsung paste. Bukan langsung kontrol V. Tapi paste S-Value. Eh... Pastenya S-Value. ini ya. Yang... yang value ya. Terima kasih. Oke. Oke. lagi. S-Value. S-Value. Tidak. Yeah. Ya. Tidak. Oke sudah masuk ke kinggis datanya Jangan lupa like, share dan subscribe Oke masih dimana Masih pas Datang ke Oh oke Yang simpan CSV-nya bisa kan Save as CSV Untuk CSV-nya itu yang mana Karena ada dua CSV-nya yang Yang ini Yang CSV yang Sebenarnya ada Ada empat ya CSV-nya Ini Yang ini aja Yang koma delimiter doang CSV Yang kompunat Yang kompunat Oke yang lain Sudah Saya waktu Masukkan ke FGIS-nya itu Di Geometri Divilisinya CSV-nya tidak bisa Salong Pilihan V2 V3 V4 Oh Cok bisa Dishavekin aja Oh oke Itu kan karena Sebentar Oke Karena Ini CSV ya Bener yang Apa namanya Apa namanya Yang koma delimiter doang ya Siap Siap Ini karena Apa namanya Bentar Bentar Coba naik ke atas Scroll ke atas Nah file formatnya Ini gak tuh ya Kayaknya mungkin tergantung settingan Excel-nya juga ya Dia delimiternya itu bukan koma Tapi titik koma Coba lihat datanya Yang di bawah Nah itu kan titik koma ya 4 titik koma G3 titik koma 109 Artinya antar G3 itu kan Nama stasiun 109 itu kan sebenarnya bujur ya Nah itu antara stasiun Bujur Atau bujur antar lintang Itu kan pembatasnya titik koma Harusnya kan koma ya Nah jadi harus kita atur Supaya Si Kigis ini dia baca titik koma Sebagai Pembatasnya Nah jadi di bagian atas Coba Ini custom delimiter Yang di file format itu Custom Semi kolon Semi kolon itu titik koma Oke Nah coba ke bawah Oke nah Udah bener kan Nah stasiun bujur Nah tapi coba Scroll ke atas lagi Di Di data tadi Data Yang baris 1 Nah itu kan 1 kosong ya 1 kosong Sebentar Tapi enggak apa Langsung aja coba Di X field nya Bujur Y field nya lintang Oke Oke Add langsung Oh sebentar Ini tadi Eh Coba di Dilih dulu Layarnya Input data lagi Dilimiter text Oke 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 X field Ya oke Tidak bujur Jadi field nya lintang Oke Nah oke Langsung Yang lain Sudah bisa Atau mengalami kendala Nah Kalau udah Kita interpolasi ya Kita interpolasi datanya Memang datanya Untuk interpolasi Bagusnya ini ya Bentuk grid ya Datanya bentuk grid Tapi ini Bentuknya tidak Tidak Bentuk grid Dia hanya mengikuti Jalur Jalur perjalanan Nah tapi Kita coba aja Hasilnya kayak apa Di sebelah kanan Kikis Ini ada processing tool box Kemudian ada interpolation Nah coba Cari IDW interpolation Ketemu gak Atau ada yang gak Ketemu Kalau ketemu Langsung di double click aja Oke Oke Sudah muncul semua Window nya Window untuk interpolasinya Sudah muncul Oke Nah kemudian Untuk vektor layar Data ya Tapi interpolation Atribute Kita pilih yang CBA nya Kemudian kita klik Plus Tombol plus ini Nah Pastikan ini Sudah muncul ya Data CBA Point Sudah muncul Oke Nah untuk Distance coefficient Kita pake 4 aja Ini semakin Semakin Kecil nilainya Itu Pengaruh nilai Titik-titik pengukuran Di sebelahnya Itu semakin kecil Artinya dia Apa namanya Kalau kita plot Nanti dia Akan bentuk Kayak bulut-bulut Di sekitar Titik-titik pengukuran Nah sedangkan Semakin besar Distance coefficient Ini nanti dia Pengaruh Dari titik-titik pengukuran Di sekitarnya Itu Lebih besar Pengaruhnya Nah jadi dia Jatuhnya Lebih Lebih halus Tapi kita Disini kita coba Pake 4 Nah untuk Extend nya Kita klik Extend Calculate from layer Kita klik Data Oke Nah untuk Output Taster nya Ini Barisnya kita Bikin aja Seribu Terus kita Klik tab Kita pencet Tombol tab Oke Nanti dia Bakal ngitung Otomatis Kolomnya Oke Udah semua Disini Sampai sini Pohon maaf Memotong Membina Poin Sebelumnya Membina Ini Di tempat saya Saat masukkan data Seperti ada kendala Membina Tidak bisa muncul Poin-poinnya Seperti itu Membina Yang disininya Sebelumnya Membina Saat masukkan data CSV nya Ke QG Seperti Kayak Hafiz tadi Coba di Share Screen Coba dihapus dulu Kedua layarnya Diklik dulu Baru input data lagi Oke Terima kasih Sampai jumpa Oke Sebentar Kayaknya putus Koneksinya Oke Sampai jumpa kalau kalau yang lain ada kendala enggak untuk munculkan titik-titik tadi di gigi kondisi Minah ya kendala saya sama kayak nanda tadi nanda enggak muncul titik-titik Coba punya faiz dulu aja sambil nunggu nanda bisa kena sedar oke tapi kolon Oke xfield nya coba 7 lintang oke coba diet coba dihapus lagi dihapus lagi coba diet lagi sebentar coba masukin lagi xfield nah di geometri CRS nya coba ganti yang EPS gitu itu ganti 4 3 2 6 aja yang nah yang coba diet enggak muncul ya coba dihapus lagi coba diet lagi oke oke sebentar xfield coba di bagian record and field options apa tuh oke oke number of header lines ganti satu coba oke yang nol itu ganti satu oke coba turun ke bawah oke nah coba di xfield yfield nya diatur bujur lintang kalau di field 2 field 3 kan field 2 xfield nya field 2 oke oke y nya field 3 berarti oke coba lihat bukan ya sebentar coba diet lagi oke tunggu coba ke atas dulu kalau csv langsung bukan yang custom delimiter mau nggak nggak bisa oke kayak tadi ya iya oke coba di custom delimiter sebentar semi-colon oke sebentar coba yang decimal separator is koma coba oke coba turun turun ke bawah dulu kita lihat nilainya berapa di kita scroll ke bawah scroll dulu oke oke sebentar nah coba turun ke bawah dulu yang yang tabel di bawah itu di scroll oke terus oke terus kalau di add kalau di add nah itu bisa tadi apa yang kita rubah ya lupa udah oke oke oh tadi kita tambahить decimal s Desimal separator S, S, Oke, Sudah muncul yang penting ya? Nada masih belum masuk ya? Oke, yang lain? Sudah bisa muncul belum titiknya? Siap untuk saya, Sudah muncul pembinatanku untuk yang step berikutnya itu masih tertinggal. Oke, enggak apa. Kita ingin dulu. Yang lain sudah semua ya? Eh, tinggal berdua sih. Sebentar. Ini dua orang berarti Nanda sama siapa ya? Yang belum, Yang, Apa namanya? Yang terputus ya? Nanda sama Rengginda. Rengginda. Oke. Oke, enggak apa. Kita ini dulu aja ya. Kita lewati dulu. Kita tinggalkan dulu. Berarti kita, apa namanya? Kita lanjutkan untuk interpolation-nya. Oke. Nah, sekarang buka IDW interpolation. Sudah ketemu. Nah, di interpolation attribute, kita pilih CBA. Kemudian kita klik tombol plus ini ya. Oke. Kemudian distance coefficient-nya kita kasih 4. Dan extend-nya. Calculate from layer data. Oke. Dan output-nya, jumlah barisnya kita kasih seribu baris. Di kolomnya otomatis. Oke, sudah. Mohon izin, Bila. Ya, silahkan. Untuk sesudah distance coefficient tadi, apa lagi, Bila? Ini, extend. Kita klik calculate from layer. layer si ini ya, datanya. Siap sudah, Bila. Terima kasih, Bila. Oke. Yang lain sudah. Kemudian, setelah extend output raster-nya ya. Dirubah. Ini saya coba barisnya ada seribu baris. Oke, sudah. 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 Klik run. Oke, cataculasi. Oke, cataculasi. Nah sudah muncul kayak gini Oke Nah sekarang tinggal kita ubah warnanya aja ya Kita ubah di simbologinya Kita klik kanan properties Kemudian di simbologi Kita pakai single band Pseudo color Nah ini kita coba Nah kayak gini lah Berarti ini adalah nilai Complete Anomali Complete bugi anomalinya Nah ini bisa kita tambahkan Contournya ya Yang terakhir yang paling mudah Ini kita duplicate dulu Duplicate layer Klik kanan interpolated Duplicate layer Oke Nah kan sudah ada dua layer ya Ini isinya sama Oke sudah Oke Nah Si layer pertama ini bisa kita ubah jadi contour Itu sama di properties lagi Di simbologi cuma jadi contour Oke contour intervalnya coba Kita kasih dua coba Oke nah ini jadi Langsung muncul ya garis-garis contournya ya Oke Yang ini tadi sudah Simbologi warnanya Di tempat cahaya jadi benung Jadi apa Jadi transparan Di transparansinya coba diatur Transparansi Ini 100 Ini ya nilainya Ini kalau 100 itu dia nggak transparan ya Kalau semakin kecil dia semakin transparan Siapa sudah 100 ini Oke Masih udah nggak transparan kan Yang ini Yang single band Soda color Ini sini saya pakai yang Turbo kalau nggak salah Masih transparan ya Siap Coba di share screen aja ya Oke Single side color Coba Coba di property tadi Oke Coba di color rampnya Color rampnya ganti Terus Sebentar kok kayak gitu semua ya Sebentar 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 Di simbologinya Oke Sebentar Di simbologinya Coba di color rampnya Oke Sebentar Coba di all color ramp coba Oke Sebentar Edit Edit color ramp Oke Coba di klik Sebentar Sebentar Coba di cancel dulu Yang ini cancel aja Oke Sebentar Oke Sebentar Oke Sebentar Di 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 atas Di atas Nah itu klik aja langsung Oke WAS Di 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 Coba scroll ke bawah kita cancel dulu cancel colornya coba ganti turbo dulu kalau rem biasa coba di klik langsung oke nah sebentar oke selamat menikmati coba enik di cancel dulu aja coba cancel nah di kolornya juga diganti ganti eh create new color rem coba oke atau diganti greginya diganti coba diganti dengan yang CPT CT nah coba diganti yang saudara coba yang top of CPT pallet yang bawah top of CPT nah coba pakai yang yang spektral coba eh coba di scroll ke bawah dulu oke eh coba pakai yang spektral yang 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 atas yang diatas nah itu itu boleh ha coba kita dulu oke 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 pakai yang warna aja nggak apa-apa yang lain masih tetap kayak gini ya ini saya kurang tahu juga nih kok bisa kayak gitu ya oke nah sekarang coba dibikin eh konturnya oke oke caranya ini di duplikat layar dulu di kanan duplikat layar oke nah yang bawah dicentang oke nah yang diatas simbologinya diganti ganti single bandnya ganti jadi kontur oke 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 nah untuk intervalnya coba diganti dua kontur interval jadi ketika dua 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 oke nah coba diganti oke uwu nah dimuncul kan apa namanya baris konturnya nah yang lain sudah sampai disini belum yo 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 udah ya udah semua ya nah ini putrinya udah udah selesai sebenarnya pengolahan untuk pembuatan peta CBA nya ya anetri kalau mau apa namanya pengolahan lebih na protect itu masih panjang lagi ya. Jadi dari peta CBA ini, itu nanti kita pisahkan antara mana yang anomali regional, mana yang anomali residualnya. Anomali regional itu anomali yang skala besar ya, yang dipengaruhi oleh nilai grafiti di daerah sekitar. Padahal pada saat kita survei grafiti, itu yang kita cari adalah anomali yang benar-benar lokal di sekitar titik-titik pengukuran kita. Tapi nanti mungkin di mata kuliah grafiti mungkin ya, akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian dari anomali residual itu, nanti kita modelkan di bawah tanahnya kayak apa, struktur bawah tanahnya kayak apa. itu nanti bisa dimodelkan dengan inversi. Tapi ini sebagai pengenalan, cukup sampai di pembuatan kontur CBA atau komplet UG anomali. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya mau ini juga, ngajarin download data grafiti yang dari satelit. Kalau ini kan data survei ya, data survei lapangan. Nah, kalau ada juga, kita juga bisa mendownload data grafiti dari satelit. Jadi nanti kita tinggal download datanya, kita masukkan batas koordinatnya. Nah, cuma kalau kekurangan dari data satelit adalah resolusinya. Artinya sampling interval datanya itu masih lumayan besar ya. Ada yang sekitar 1 kilo atau berapa ratus meter gitu. Tapi kan kalau misalnya kita survei langsung kan, ya bisa diperkecil ya, apa namanya, interval grid-nya. Nah, tapi kalau kekurangan dari data satelit, interval grid-nya dia relatif besar. Nah, sekarang saya coba mau ngajarin cara nge-plot SBA ya. Data SBA, bukan CBA-nya, tapi SBA-nya aja. Simple Bugi Anomali dari data satelit. Di sini saya menggunakan data dari TOPEC. Oke, sebentar. Oke. Ini TOPEC di radar ultimetry. Oke, itu SBA. Oke, saya copy ke chat ya. Oke, nah itu link untuk download data topografi dan graffiti dari TOPEC. Sebenarnya adalah, masih ada sumber-sumber data graffiti yang lain ya. Tapi ini saya mencoba pakai yang TOPEC aja. Oke, silahkan dibuka. link apa namanya, link yang sudah saya share di kolom chat. Nah, di sini kita tinggal masukkan koordinatnya aja ya. Batas koordinat di sebelah timur-barat, utara-selatannya berapa. Nah, kemudian nanti kita tinggal pilih apakah mau download data topografi atau data graffiti-nya. Nah, data graffiti di sini itu adalah data nilai FAA-nya. atau free air anomali. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai SBA, nanti kita koreksi dengan data topografinya. Kita koreksi dengan bugi correction ya. Bugi correction kan dipengaruhi oleh elevasi dan masa jenis. Nah, tapi di sini kekurangannya adalah ukuran grid-nya itu satu menit. Satu menit itu kalau satu derajat di ekuator itu kan 111 kilo ya. Satu derajat itu kalau di ekuator 111 kilo. Kalau semakin mendekati kekutup kan semakin kecil nilainya. Nah, kalau satu menit itu berarti dibagi 60 ya. Jadi 112 kilo dibagi 60. Jadi, artinya lebih dari satu kilometer ukuran grid-nya. untuk lebih jelasnya coba kita download data dulu apa? Download datainya dulu aja ya. Baru nanti kita plot dan kita cek apa namanya interval grid-nya. Nah, sekarang kita coba masukkan atas koordinatnya di sini aja. Nggak usah terlalu lebar. 109,6 kemudian disini minus 7,6 minus 7,45 oke. Berarti ini 0,15 derajat ya lebar dan tingginya. Artinya seperempat 0,15 ya seperempat seperempat derajat ya intinya 0,15 0,15 derajat oke sudah diisi semua sekarang kita coba kita download dulu data topografinya kita klik topografi kemudian kita klik get data nah ini sudah keluar ya ini kolom pertama itu bujur kolom kedua itu lintang kemudian kolom ketiga itu elevasinya dalam meter nah ini kita copy aja datanya copy kita klik kanan copy kita masukkan ke apa namanya notepad notepad kita bikin baru oke ya nah kemudian kita simpan kita save kita beri nama tadi yang topografi ya kita beri nama topo topo.txt kita save oke sampai disini sudah semua dikopinya dari mana sampai mana dari atas sampai bawah sampai mentok bawah semuanya iya oke oke sudah semua oke sekarang kita download data graffiti nya ini kita back aja nah ini tinggal kita klik yang graffiti ya graffiti kemudian kita klik get data nah ini juga sama outputnya kita copy semuanya copy kita simpan di notepad kita kasih nama graph.txt nah ini hujur lintang dan nilai faa prior anomali nya oke sudah semua faa faa coba hubungi siapa nanda sama moreno ya kendala jaringan atau gimana mohon izin minah tadi sudah disampaikan di grup bahwa mereka kendala jaringan minah oke oke sampai disini sudah semua nilai graph graffiti nya sudah tersimpan siap sudah oke nah sekarang masukkan ke kigis nya ini sudah oke kita masukkan data lagi ya data tadi kita masukkan dulu topo nya coba topo data txt nah oke kemudian x field nya field 1 y field nya field 2 kita klik add oke nah disini enggak kelihatan ya oke disini ada coba kita klik kanan zoom to layer nah kayak gini ya sebentar kita ubah warnanya biar kelihatan nah sedangkan titik-titik pengukuran tadi itu nah disini ini titik-titik pengukurannya titik-titik survey tadi nah coba kita ukur ya berapa jarak antar grid nya ini nah ternyata sekitar ya 1800an meter ya 1800an meter artinya ya cukup cukup lebar artinya kalau kita mau memetakan skala lokal itu kurang memadai tapi kalau misalnya skala regional atau se-Indonesia atau se-provinsi gitu misalnya itu datanya sudah cukup memadai kalau kita mau apa namanya memetakan skala lokal seperti ini nah ini ya otomatis datanya kurang ya tapi gak apa kita coba tampilkan dulu datanya nah oke sampai disini sekarang kita masukkan data grafiti nya pertama ada limited text juga untuk file name nya kita pilih graph graph.xt x field nya field 1 y field nya field 2 add oke close nah ini sama ya apa namanya posisi titik-titiknya antara topografi dan grafiti itu posisinya sama nah sekarang tinggal kita interpolasi kita pakai idw lagi untuk untuk vektor layarnya coba kita pilih dulu yang topo topo ini field nya field 3 ya field 3 kita klik plus ini koefisinya juga 4 sama extend nya calculate from extend yang topo juga oke nah ini row nya seribu sama ini aja oke sudah disitik kayak gini semua saya saya nge-stop di add data topo tidak bisa di oh titiknya tidak muncul atau gimana untuk tambah itu tidak bisa yang ini oh yang ini yang ini udah bener vektor layar topo sebelumnya oh yang sebelumnya coba di share screen aja ya oh contoh coba coba mana tadi oke oke nah itu pembatasnya sekarang di limiternya kan pembatasnya bukan titik koma ya jadi ilangin titik komanya oke coba ganti spasi coba oke nah buang kolom kosong buang kolom kosongnya centang aja yang buang kolom kosong itu oke nah oke nah sekarang nah itu kan header nya kan gak ada ya ini ya ini kan gak ada header nya langsung data artinya catatan pertama memiliki nama kolom itu di uncheck di langin centangnya oke nah coba dicek kan sudah menunjukkan field 1 field 2 field 3 tadi kan masih angka nah sekarang di x field nya diganti field 1 u field nya field 2 nah oke coba tambah nah oke ya muncul kan dimasukkan lagi yang yang graffiti nya oke oke nah udah muncul ya oke oke nah yang lain udah bisa belum boleh saya muncul dua titik dong coba di share screen oh ini zoom nya zoom nya coba klik kanan data layarnya klik kanan nah klik kanan zoom to layer terima kasih ada kan cuma zoom nya doang itu yang graffiti nya coba dimasukin aja kalian yang lain ada masalah oke oke saya lanjutkan ke interpolation nya ya nah oke sekarang kita klik di interpolation interpolation di kita pakai idw aja idw interpolation kita klik faktor layarnya topo dulu topografinya kemudian atributnya field 3 kita klik tambah oke efisinya 4 extend nya calculate from layer yang topo oke row nya 1000 oke oke sudah semua sudah langsung di klik run aja oke nah ini munculnya kayak gini ya ya memang bentuknya agak kotak-kotak ya sesuai dengan ukuran grid nya nah ini coba kita apa namanya kita ganti simbologi nya nanti shadow color warnanya coba kita ganti ke ya bebas sih viridis nah ini topografinya kita rename ini layer nya rename layer topo grafi oke sampai disini sudah semua yang topo untuk apa ya untuk yang mana yang topo yang topo yang topo yang topo edu color terus untuk warna red nya apa oh untuk warnanya sebenarnya bebas sih ini tadi saya coba pakai apa ya saya pakai viridis tadi ini sebenarnya bebas aja enggak ada masalah nah sekarang setelah topografi yang grafiti nya juga sama di interpolasi juga idw interpolation faktor layer nya yang graph sekarang ya graph attribute nya fill 3 tambah krevisi nya 4 extend nya graph output nya output baris nya 1000 oke kita klik run nah ini nilai FAA nya grafiti nya ini sama kita ubah aja color nya saya coba pakai yang spectral coba oke nah ini nilai kita rename juga kita rename layer ini FAA ini FAA ini topografinya oke sampai disini sudah sudah semua ada yang ini masih ketinggalan oke saya lanjutkan ya jadi kan kita sudah dapat nilai data topografinya dan nilai FAA nya sekarang kita hitung nilai SBA nya itu kita pakai ini disini ada raster 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 kalkulator oke sudah muncul semua raster kalkulator nah untuk SBA kan tadi rumusnya eh mana tadi SBA SBA itu kan FAA dikurangi bugger correction ya sedangkan bugger correction 0,04193 x R x elevasi nah jadi kita bikin dulu layer bugger correction nya rumusnya 004193 x R x elevasi nah jadi kita bikin ini ya layer baru ya layer nya on the fly aja gak usah disimpan kita klik kita centang ini berarti on the fly raster nya centang nah ini kita ganti BC atau bugger correction oke nah tadi kan rumusnya 0,004193 ya 0,04193 0,04193 x R masa jenis disamain aja di Excel tadi kita beri 2,3 nah kemudian dikali dengan H atau elevasi elevasi kan kita dapatkan dari layer topografi ya jadi kita klik double-klik topografinya nah kayak gini oke nah ini kan kita dapat layer 2G correction ini kita klik oke aja nah udah muncul ya ini bugger correction nya biasanya kita ganti warnanya juga oke 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 ini bugger correction nya oke sampai disini sudah atau ada yang ketinggalan sekarang kita lanjutkan ke layer SBA nya SBA kan ini ya apa namanya FAA dikurangi BC ya bug correction berarti berarti kita kita raster lagi raster kalkulator ini on the fly output nya kita klik nama SBA tadi apa rumusnya FAA dikurangi BC kayak gini kan FAA kurangi BC langsung di oke nah ini dapat nilai SBA nya ini kita ubah warnanya juga oke 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 nah ini bisa kita tambahkan kontur lagi ya kita duplicate lagi duplicate layer oke nah si layer pertama ini kita ganti jadi garis kontur oke interval nya kita masukkan 2 juga ya kotak-kotak ya karena dia ya resolusinya apa namanya terlalu lebar ini ukuran grid nya oke coba kita bandingkan dengan oke oke ini ya apa namanya eh dari data satelit ini resolusi perbaikan resolusinya ya ya jauh jauh banget ada yang ketinggalan tadi oke oke saya anggap sudah semua ya sudah bisa semua oke oke nah untuk data apa namanya data graffiti yang lain sebenarnya banyak sumber datanya tidak hanya topek ada contoh data ggmplus nah itu yang di kolom chat itu kalau kita mempakai data dari model yang lain dari model yang ggmplus tadi kan kita pakai model topek ya ini kalau pakai data ggmplus nah kemudian selain itu juga ada lagi ini nah ini dari gfz ya dia punya banyak model gravity itu kalau teman-teman mau mempelajari lebih dalam oke mungkin sampai disini ya apa namanya untuk materi hari ini sebelum saya tutup apakah ada pertanyaan kan ada tiga data itu dari topek dan data itu perbedaannya apa yang mungkin tadi oke itu yang pertama beda satelit ya jadi satelit yang digunakan beda berbeda topek itu saya lupa data terakhir itu tahun berapa kalau yang ggmplus itu terakhir tahun 2013 kalau topek itu 2000 saya lupa itu lebih lama lagi kalau tidak salah jadi yang ggm lebih baru ya datanya lebih baru terus resolusinya juga lebih detail dia yang ggmplus ini kalau tidak salah 200 meter 200an meter kalau yang topek kan tadi 1 menit ya 1 menit atau sekitar hampir 2 kilo tadi kan kita cek kan resolusinya kalau ggmplus itu dia resolusinya 200 meter nah kalau yang di yang terakhir saya share tadi yang icgm ya yang dari gfz ya itu disana banyak lebih banyak lagi model-model grafitinya jadi kan selain topek sama ggmplus disini yang icgm itu ada daftar model-model grafiti nah ada juga model grafiti yang temporal artinya dia update setiap 3 bulan sekali ya 3 bulan sekali tiap bulan atau tiap bulan ya saya lupa kayak tiap 3 bulan sekali kalau yang topek atau ggmplus tadi kan dia ya statis ya 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 data tahun 2013 atau data yang lebih lama lebih lama tadi kalau yang di icgm itu dia ada data yang lebih update dari grace kalau nggak salah satelit grace itu dia update setiap 3 bulan artinya kita bisa melihat perubahan nilai gravitasi setiap 3 bulan kayak gitu jadi dia ya yang icgm itu dia dia kayak kompilasi dari model-model graffiti yang ada di dunia dia kayak dikumpulin gitu sama si icgm yang saya share terakhir di link terakhir itu ya terima kasih ya nah sebenarnya itu cukup menarik ya tadi ya yang temporal itu ya yang perubahan nilai graffiti setiap ya waktu sekali tiap 3 bulan artinya kan sebenarnya kalau ada gempa besar itu kan sebenarnya ada deformasi batuan yang cukup besar ya nah artinya apakah itu bisa diihat melalui perubahan nilai graffiti nah itu bisa apa namanya bisa jadi bahan penelitian juga sebenarnya tadi kan saya sudah mengajari pakai raster kalkulator ya itu kan ya kita bisa lebih berkreasi lebih dalam lagi artinya kalau rekan-rekan apa namanya ya pengen lebih ahli lagi silakan silakan aja download ya data yang temporalnya yang dari cgm nah nanti coba apa namanya pakai raster kalkulator terus dilihat perubahan nilainya artinya dari data yang sekarang dikurangi data 3 bulan yang lalu apakah perubahannya seperti apa gitu apakah di zona-zona yang potensi gempa ada apa namanya ada perubahan yang signifikan atau enggak kayak gitu ya itu ini sih apa namanya sekedar insight ya pandangan pandangan baru aja gitu oke yang lain ada pertanyaan ini nanti ya sudah direkod jadi aman oke kalau enggak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan sekian ya untuk pertemuan hari ini kita ketemu lagi besok hari Senin pertemuan terakhir ya insyaallah pertemuan secara offline oke demikian kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya saya akhiri ya saya berminat saya berminat saya berminat